Halo guys, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Sonia Lamsa, saya adalah mahasiswa teknik informatika angkatan 2019. Nah, disini motivasi saya ingin mengikuti trainer SMP SDK 2020 karena saya melihat banyak sekali manfaat yang saya dapatkan pada saat saya mengikuti SMP SDK 2019. Nah, saya ingin menjadi trainernya karena saya ingin meng-share pengalaman saya selama perkuliahan di ITB. Dan tentunya memotivasi MAPA-MAPA 2020 khususnya yang terkena Champion Syndrome seperti saya. Nah, memang banyak sekali mahasiswa ITB yang terkena Champion Syndrome karena dulu pas SMA selalu dapat nilai yang bagus pada saat ujian. Nah, pas disini tau-tau nilainya... Nah, tapi saya bisa bangkit dari keterpurukan itu karena mengingat kata-kata dari trainer SMP SDK 2019 yang ngomong kayak gini. Bro, kamu jangan sampai menyerah. Lebih baik kamu menjadi kambing di penjara singa daripada kamu menjadi singa di penjara kambing. Nah, kata-kata kakak itu benar-benar membakar motivasi aku agar bisa survive di ITB ini. Nah, aku juga punya tips and trick bagaimana cara survive di ITB dan bangkit dari keterpurukan itu. Yang pertama, kalian harus ingat bahwa tujuan kalian kuliah disini adalah mencari ilmu sebanyak-banyak mungkin, bukan menjadi raja yang selalu mendapatkan hal-hal yang menyenangkan. Yang kedua, ingat hidup itu seperti roda guys. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Dan semua orang itu pasti tidak luput yang namanya kegagalan. Karena kegagalan, manusia itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya guys. Nah, jadi kalian itu harus percaya diri, tidak boleh insecure, dan selalu beradaptasi di lingkungan yang baru. Yang ketiga, carilah relasi atau teman sebanyak mungkin guys. Karena aku juga bangkit dari keterpurankanku karena motivasi dari teman-temanku. Dan aku juga selalu belajar bareng sama dia, jadi aku udah gak seterus gitu loh. Jadi bisa survive. Nah, yang keempat adalah menentukan skala prioritas. Ini juga ilmu dari SMP Sdk 2019. Dan aku selalu nerapin, di setiap hari minggunya, aku selalu membuat skala prioritas untuk minggu ke depannya. Jadi kalau misal aku ada deadline tugas gitu, aku langsung masukin ke kolom yang paling penting. Nah, kalau misal aku pengen makan ayam geprek di restoran baru kayak gitu, aku masukin ke kolom yang tidak prioritas gitu loh. Nanti kalau misal aku ada waktu lebih, aku bisa makan ayam geprek gitu guys. Oke, karena waktunya terbatas sekali, cukup sekian. Terima kasih ya guys. Dadah!